bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak hebat SD Muhammadiyah 01 Tanggul bagaimana kabar kalian hari ini mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sahab walafiat tak kurang suatu apapun dan selalu dalam lindungan Allah SWT di masa pandemi ini bu guru berharap kalian tetap mematuhi protokol yang telah diberikan oleh pemerintah yaitu rajin berolahraga tingkatkan imunitas diri dengan makan makanan yang sehat dan bergizi rajin mencuci tangan dan jika keluar rumah jangan lupa untuk memakai masker anak-anak hebat kelas 6 materi pembelajaran hari ini adalah tema 3 tokoh dan penemuan subtema 1 penemu yang mengubah dunia oleh Ustada Nurhasana anak-anak hebat tentu kalian sudah tahu listrik yang ada dan digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari apakah kalian tahu sejarah dari listrik pada materi ini kita akan membahas tentang penemu-penemu listrik listrik ditemukan dan dikembangkan oleh beberapa ilmuwan seperti James Ward Luigi Galvani Giovanni Volta Michael Faraday George Um Joseph Swan Thomas Alva Edison George Westinghouse Nicole Tasle dan Andre Amper penemu-penemu ini mengembangkan listrik mulai dari daya yang kecil hingga sekarang menjadi listrik-listrik yang sangat besar dan banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan manfaat listrik bagi kehidupan adalah 1. sebagai penerangan 2. sebagai sumber energi 3. sebagai penghasil panas dan 4. sebagai penghasil gerak sumber energi listrik listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik dengan menggunakan berbagai sumber energi seperti air gas angin batubara BBM dan panas bumi pada zaman dahulu masyarakat berkomunikasi secara langsung atau dengan cara mengirim surat dikarenakan belum adanya internet dan telpon para pelajar pun mengerjakan PR dan tugas pada siang hari karena terbatasnya penerangan pada malam hari seiring dengan kemajuan teknologi muncullah listrik dan kehidupan sosial manusia pun berubah jadi manfaat listrik itu sangat banyak kita bisa membedakannya antara kehidupan sebelum dan sesudah adanya listrik dengan listrik kita bisa memanfaatkan berbagai alat-alat dalam kehidupan dengan lebih mudah perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat setelah lampu bola ditemukan pada zaman dahulu penerangan malam hari menggunakan obor lilin atau lampu minyak kemudian ilmuwan Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar penemuan bola lampu pijar memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan atau aktivitas pada malam hari ini kita bisa lihat gambar-gambar lampu pijar mulai berkembang dari masa ke masa sekarang lebih ke LED lampunya lebih terang tidak mudah pecah dan tahan lama manfaat lampu pijar satu sebagai penerang ruangan dan memudahkan beraktifitas pada malam hari dua memberikan kenyamanan pada masyarakat jika lampu pijar dipasang di sepanjang jalan tiga dapat digunakan sebagai tanda pada kendaraan bermotor empat lampu dapat digunakan untuk menetaskan hewan ternak dan yang kelima lampu dapat dimanfaatkan untuk dekorasi ruangan atau dekorasi dalam acara tertentu nah inilah manfaat lampu yang sedikit dijelaskan pada materi ini tentu kalian masih banyak lagi manfaat dari lampu pijar yang telah ditemukan oleh Alva Thomas Edison demikianlah materi pembelajaran pada pagi hari ini semoga kalian semua bisa menerima materi pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik dan dapat menjalankan tugas dengan sempurna demikian dari ibu guru terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat